PEMBICARA 1 Kimberly ungkap isi hati betapa ia benar-benar menyayangi anak-anak tercinta Lantas adakah kesibukan Kimberly kini yang kembali aktif berkejepung di dunia peran Untuk mengalihkan gunda di tengah keseluruh rumah tangga yang berada di curang kehancuran Kalau yang ini emang benar-benar aku menjalankan anak-anak selama 3 minggu Tapi ada sih beberapa waktu di tengah-tengahnya tuh aku balik ke rumah tangga Terus ketemu sama anak-anak Terus saat itu juga ada kerjaan juga dibalik di tengah-tengah kiri Bisa disini balik lagi Kembali sibuk syuting Kimberly harus membelah diri Mengurus anak-anak sambil tetap mencari pundi-pundi Lebih dari sekedar membayar tuntas segala kerinduan untuk kembali berkting Kesibukan sekarang di amini Kimberly sebagai bekal masa depan anak-anaknya Seperti sudah mempersiapkan diri ketika kelak palu pengadilan benar-benar memutus pernikahan mereka Kimberly rela banting tulang untuk kebahagiaan sak-anak di masa depan Kita itu berpujar Oke salah satunya itu kan Ini bagian dari pindah Kita juga Kipsisi Kalau Masyarakat ini Terus kalau Anak-anak Aku juga Anak-anak juga Karena anak-anak juga kan Mereka tahu Asalnya cari duit buat anak-anak sekolah Biar untuk beri mereka Untuk Kembali mereka Di hadapan sorot kamera Kalau berbagi cerita tentang kesibukannya sekarang Berjuang mencari uang untuk masa depan anak-anak tercinta Daud wajah Kimberly tampak begitu tenang Simpul senyum terus menghiasi wajahnya Seperti tidak ada persoalan besar yang menghantui Kimberly berusaha mengalihkan dunia Ketimbang uring-uringan Kimberly memilih tetap tenang Meski tengah menghadapi tekanan Percaya bahwa selalu ada sisi positif Dan setiap persoalan Kimberly enggan terjebak dalam kesedihan Aku lumayan calm under pressure Dan aku melihat sisi positif dari berbagai hal Kayak Ini silly sih sebenarnya Cuman mungkin Mak-mak di rumah pernah kejadian juga Aku sempat beli tas Buat anak-anak Cuman 300 ribu doang sih sebenarnya Yang konsep situ ternyata ditipu Oke hilang 300 ribu Jadi aku melihat sisi positifnya aja Which is Oke Belum sial Jadi apa-apa tuh Coba lihat sisi positifnya aja Jadi aku bekerja sekarang Aku masih bisa Banyak banget yang aku bisa tipu Jadi jangan Ketenangan Kimberly Ketenangan Kimberly juga tergambar Ketika ia bisa menyembunyikan Dugan penggelapan mobil oleh suaminya sendiri Selama setahun lebih Baru melaporkan peristiwa yang terjadi Sejak Mei 2023 lalu Kepolisi pada Juni 2024 Kimberly bahkan pernah berderai air mata Kalau memayangkan hidup tanpa suami tercinta Pada bulan Februari 2024 lalu Tangis Kimberly mengalihat DPP Menyebut bahwa kehadiran Edward juga anak-anak Membawanya jadi manusia yang lebih baik lagi Apa jadinya Kimberly tanpa Edward dan juga anak-anak? Atau Minta tisu Apa ya? Pasti bedanya sih Yaudah Kimberly yang dulu aja gitu Cuman Enggak Pastinya bedalah dari yang sekarang gitu Sekarang lebih Lebih banyak berdoa Terus Solat yang lebih baik lagi Lebih berbagi lah pokoknya Bagaimana Kimberly sempat menangis Kala membayangkan hidup tanpa suami Kemudian kini mengujukan publik Dengan dugatan caranya Membuktikan bahwa isi hati manusia Tidak ada yang bisa menebak Pasti Dan soal sidang perdana yang rencananya Akan digelar pada 24 Juli 2024 Mendatang Hingga laporan Dugan Penggelapan yang tengah Didalami polisi Kimberly enggan bicara panjang lebar Menyerahkan segalanya pada kuasa hukum Adakah pintu mediasi masih terbuka Untuk memperbaiki hubungan mereka Ya sekarang saat ini Lagi melewati hal ini Dan memang It's a difficult time for me Terima kasih Tolong Previsinya Tolong Terima kasih Terima kasih Terima kasih